Intro Dalam postingan akun Instagram pribadinya, bule tersebut membagikan momen saat dirinya berpose di depan pohon suci tersebut yang berada di Pura Babakan, Kabupaten Tabanan, Bali. Dikutip dari tribunews.com, WNA bernama Alina Fazleva tersebut akhirnya meminta maaf lewat akun Instagram pribadinya, yaitu Ad Alina Yogi. Alina mengakui kesalahannya dan memohon maaf kepada masyarakat Bali. Dalam postingan lain, Alina meminta semua pihak belajar. Ia meminta pengelola tempat wisata untuk memberikan informasi secara jelas soal tempat-tempat suci. Alina juga mengaku tidak sepenuhnya tanpa busana saat membuat konten di pohon keramat Pura Babakan tersebut. Ia mengatakan ia menggunakan bikini yang memang warnanya lebih terang dari warna kulit aslinya. Alina juga tidak menyadari area pohon kayu putih tersebut berada di kawasan suci. Di sisi lain, pengelola Pura Babakan mengaku sudah menerima permohonan maaf dari Alina. Hal tersebut pun disampaikan oleh Jro Prajuru Pura Babakan, Imade Kurnawijaya. Pia dasar pun mengaku tidak akan menuntut apapun mengenai upacara pembersihan di area Pura Babakan kepada pihak Alina. Namun diharapkan etikat baiknya untuk hadir mengikuti rentetan acara pembersihan dan menggunakan pakaian adat Bali secara lengkap. Selain itu, pihak Polda Bali turun tangan meskipun pihak desa sudah memaafkan Alina. Masalah ini berlanjut kerana hukum. Kapolres Tabanan, AKBP Ranevli Dian Chandra menuturkan pihak Polda Bali sudah turun tangan. Di ketahui sebelumnya, Alina bersama sang suami sempat diperiksa di Polsek Marga. Ia kemudian digering menuju Polres Tabanan sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Di Polres Tabanan, ia kemudian diperiksa oleh Satres Krim bersama Ditres Krismus, Polda Bali. Baiklah Tribunar, sekian informasi Bungkulun News Update hari ini. Saya Irlandika mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.